Halo guys, jadi di video kali ini kita bakalan bahas sedikit tentang Honkai Star Rail Jadi ini game udah bakalan rilis tanggal 26 besok Dan sekarang gue bakalan bahas soal berapa hal penting sebelum kalian harus buat pre-download ini game Jadi selain kalian udah bisa buat pre-download di Play Store dan juga App Store Kalian juga udah bisa update dan masuk ke dalam gamenya Untuk Android itu kira-kira sebesar 7GB kalau kita lihat disini Jadi downloadan di dalamnya itu sekitar 7GB ya Nah sedangkan untuk PC itu kita bisa install lewat Epic Game Store Cuman masalahnya kalau dari Epic itu tuh baru tersedia pada tanggal 26 April guys Jadi kalian baru bisa main atau install di PC itu kalau udah rilis ya Oke, disini selain itu gue bakalan bahas lagi tentang spesifikasi minimum untuk bisa memainkan game Honkai Star Rail Oke langsung aja kita coba lihat Oke ini dia Jadi untuk bisa memainkan game Honkai Star Rail Kalau itu setidaknya membutuhkan PC dengan perangkat rekomendasi Prosesor Intel i7 atau setaranya Kemudian dengan RAM 8GB dengan kartu grafis atau VGA paling bawahnya itu maksud gue yang direkomendasikan itu GTX 1060 Atau keatasnya guys Nah sedangkan untuk Android itu menggunakan Snapdragon 855, Kirin 990, Dimensity 1000 atau selebihnya gitu cuy Sedangkan untuk iOS itu minimalnya iPhone 10s atau iPhone 10R atau yang lebihnya guys Sedangkan untuk iPad itu dengan chip A12 Bionic atau lebihnya Nah sedangkan untuk spesifikasi minimumnya banget itu Kalian itu setidaknya membutuhkan PC dengan perangkat Intel i5 Kemudian dengan RAM 8GB dengan VGA GTX 970 atau lebihnya Sedangkan untuk Android itu minimal Snapdragon 835 Gue dulu waktu awal-awal agak kaget sih sebenarnya untuk lihat ini ya Karena ya kalau misalnya minimumnya itu begini Untuk kita-kita atau misalnya untuk kalian yang pengguna Snapdragon seri 600an atau 700an Pasti gue bakalan ya bakalan keribet ya Oke selanjutnya itu minimal Dimensity 720 dan juga Kirin 810 atau lebihnya Sedangkan untuk iOS itu minimalnya itu iPhone 8B atau iPhone 10 guys Oke kira-kira seperti itu untuk pemberitahuan spesifikasi minimum dan juga rekomendasinya Jadi seperti yang gue bilang ke kalian Untuk size yang di Android itu sekitar 7GB lebih Nah sedangkan untuk di PC karena kebetulan gue belum bisa download yang di Epic Game Karena gue udah wishlist cuman masalahnya belum bisa di-download ya Jadi ya gimana ya Kalau misalnya untuk size PC mungkin bisa dibilang Gak terlalu beda jauh ya sama yang di Android Paling mungkin sekitar 15GB atau 2 kali lipatnya Oke guys kebetulan karena sekarang jaringan gue lagi down Dan ya seperti biasa untuk kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya Dan mungkin untuk kedepannya gue bakalan bahas soal ini Soal tier list dan juga cara re-roll Jadi nantikan aja video dari gue Oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye